Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lukus tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tanggaran Selatan Sabtu 27 Juni jam 17 waktu Indonesia Barat menyampaikan sebagai berikut. Pertama, capaian PSBB hari ke-13 ke-4 tahap ke-5 sebagai berikut 78,4 persen. Apabila 10 persen dikecualikan, maka 11,6 persen masyarakat Kota Tanggaran Selatan belum mematuhi protokol kesehatan. Kedua, pemerintah daerah beserta masyarakat setelah melakukan intervensi melalui PSBB, maka ditemukan angka reproduksi hari ini yaitu RT sama dengan 0,39 masih di bawah 1. Apabila angka RT ini dalam 2 minggu berturut-turut menunjukkan angka di bawah 1, maka pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan new normal. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat Kota Tanggaran Selatan untuk dapat mempertahankan angka RT di bawah 1, maka dihimbau untuk selalu mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian selalu menjaga jarak. Kemudian pemerintah daerah beserta masyarakat dan beberapa dinas juga melakukan upaya-upaya preventif diantaranya adalah sosialisasi dan edukasi, kemudian selalu mendeteksi kasus-kasus baru dan pelayanan kesehatan untuk melakukan rapid test dan PCR dan berubah lawan COVID. Untuk selanjutnya, rekan-rekan kami akan menyampaikan kondisi kasus hari ini di Kota Tanggaran Selatan. Terima kasih. Baik, kami melaporkan kasus ter-update COVID-19 di Kota Tanggaran Selatan. Yang terhimpun dari berbagai layanan kesehatan, baik yang dari Kota Tanggaran Selatan maupun yang di luar Kota Tanggaran Selatan. Dan tercatat untuk hari ini jumlah kasus COVID-19 di Kota Tanggaran Selatan berjumlah 3.426. Yang terdiri dari orang dalam pemantauan berjumlah 2.235 dengan penambahan 1 orang. Kasus pasien dalam pengawasan berjumlah 798, tidak ada penambahan. Kasus terkonfirmasi berjumlah 393, ada penambahan di kesembuhan 1 orang. Ini merupakan bagian dari intervensi yang dilakukan pemerintah Kota Tanggaran Selatan Sehingga penurunan yang baik.